Intro Oke semuanya di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang modul universal ya yang sering digunakan pada mesin cuci satu tabung apabila modul originalnya udah rusak dan disini sudah tersedia WL ya WL itu apa? WL itu adalah alat atau komponen pada suatu mesin cuci yang digunakan untuk sensor air apabila airnya penuh mesin jalan apabila airnya sudah habis kemudian mesinnya jalan dan di kesempatan kali ini saya ingin membuka isinya apa aja sih terdapat apa saja yang tertanam di dalamnya dan disini sudah terlihat sebuah soket ya kalau kalian melihatnya ini soket untuk mengumpulkan jalur-jalurnya taruh disini dulu dan seperti yang saya bilang tadi disini terdapat sebuah WL atau water level dan disini dapat kita atur apabila water levelnya itu terlalu tinggi atau overload atau sensor airnya terlalu tinggi sehingga luber-luber kok kan gini misalnya ada mesin cuci yang dipasangi modul universal ini terus airnya luber tapi mesin belum nyala nah ini dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan air yang terdapat pada tabung karena terus di setiap mesin cuci yang tabungnya beda-beda ya ukurannya jadi inilah alat atau barang yang kita perlukan untuk mengatur disini kita putarkan saja kita taruh dulu dan disini terdapat unitnya ya yaitu unit kita buka dulu saja kita lepas soketnya setelah terlepas seperti ini ini kelihatan ya ini kelihatan tombol powernya ini tombol start dan ini adalah apa ini water levelnya ya kita perlu air seberapa ada yang low ada yang medium ada yang big atau penuh ya dan ini adalah proses atau progress atau program dan disini ada wash ketika mencuci resin kita akan membilah dan spin ketika kita akan mengeringkan dan disini terdapat soket ya yang kita hubungkan tadi di sebelah sini ya dan bagian bagian mana aja dan cara pemasangannya seperti apa dan disini ada soket 2 ya ini soket 2 yang kita dapat menghubungkannya ke switch door atau ke switch pintu karena di setiap mesin cuci satu tabung itu pintunya pasti ada suitnya jadi ketika posisi mengeringkan atau posisi mencuci kalau pintunya dibuka maka suitnya bekerja akan memutus atau mematikan mesin secara on time secara langsung ya dan disini terdapat 3 kaki ya ini apa fungsinya nah ini 3 kaki ini yang nanti akan kita hubungkan ke nah soket ini nih 1, 2, 3 kita hubungkan ke sini ya kita hubungkan ke water level ini sangat penting kalau kebalik pun ya bisa ya jadi anda harus melihatnya secara bersama jangan sampai terbalik dan disini juga terdapat apa ini ya 0 line untuk asal ini ya disini terdapat 0 line in dan ini listriknya ya dan kaki yang sebelah sini 1, 2 ini disini terdapat kita hubungkan ke bagian motor atau dinamonya ya nah di bagian sini sama sini itu dinamonya nah ketika listrik mengalir lewat sini dia berputar ke kanan kalau listrik lewat sini berputar ke kiri dan lanjut bagian selanjutnya adalah bagian yang ini in 5 valve nih ya nah ini adalah bagian yang nanti kita akan hubungkan ke selenoid water inlet ya dalam ya dan yang bawahnya lagi ini adalah drain motor ya yang kita akan hubungkan ke drain motor drain motor itu apa last? drain motor itu adalah alat yang digunakan pada sebuah mesin cuci untuk proses penarikan atau proses pembuangan air yang terdapat pada unit mesin cuci tersebut nah yang ninsur itu adalah ini apabila air sudah habis atau air musisi masih ada atau penuh terus sensornya buka atau drain motornya buka itu yang jalanin ini paham ya? sampai sini terus kalau misalnya air sudah habis itu ini juga nincor nincor modul kemudian berputarlah spin seperti itu ya bagian sini ya ini bagian motor kanan dan kiri ini salah satu ada yang bekerja untuk spin atau berputar secara cepat seperti itu dan disini juga terdapat sebuah namplet ya eh kok namplet rangkaian disini rangkaiannya dengan water sensor anda dapat melihatnya dari motor star nah disini ini terlihat listrik ini listrik listrik kita hubungan satu persatu ini ke motor ini ke selenoid ini ke drain motor dan sebagainya dan ini ke water level ini ke suite door ya suite pintu ya dan apabila anda ingin membelinya mungkin telah saya sediakan link di deskripsi bawah ini ya apabila anda ingin membeli dan dulu dulu itu saya juga sudah pernah membuat video seperti ini namun mungkin kan itu video baru-baru dan baru awal sekali buat tutorial seperti ini tentang youtube dan baru kenal youtube baru kenal editing baru kenal pembuatan video jadi mungkin suaranya juga musiknya itu kena copyright jadi saya hapus ya maklumlah masih awal permulaan dan modul ini juga dapat berbunyi ya karena ini ada micnya kecil ya speakernya kecil banget ini untuk sebagai tanda ya kalau misalnya mesin cuci sudah selesai dia akan bunyi ya kalau misalnya lainnya kita tekan-tekan juga akan berbunyi ini ya akan berbunyi ya power on prosesnya kita tekan dia akan berbunyi dan inilah hal yang dari tadi ingin dari kemarin dari dulu mungkin ya hal yang ingin saya sampaikan ya tapi sih saya sebenarnya takut ya akhir-akhir ini memesan barang lewat online atau lewat yang langsung ke Cina itu ya karena bulan ini Januari 2020 2020 kan di kota Wuban atau sekitarnya lah atau dari Cina setahu saya kalau ada virus tuh saya takut sekali jadi harap hati-hati jika membeli online ke Cina ya cukup di Indonesia saja ini masalahnya dari Cina kalau kena virus gimana takut bukan oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu penting karena saya kalau subscribe anda akan mendapatkan notifikasi yang bermanfaat dari channel ini dan saya pun akan terus membuat video yang bermanfaat mengenai peralatan listrik yang ada di sekitar hidup anda atau yang sering anda gunakan di setiap halinya tentu saja peralatan listrik ya bukan peralatan yang lainnya sekian sampai jumpa selamat malam